PT KAI Daub Delapan telah menyiapkan 500 ribu lebih tiket kereta api jarak jauh untuk mudik lebaran. Masa mudik lebaran sendiri baru dimulai 22 April mendatang hingga 13 Mei atau selama 22 hari. Di wilayah Stasiun Malang sendiri, 7 perjalanan kereta api jarak jauh telah disiapkan untuk masa mudik lebaran. Sebanyak 27.442 tiket kereta api jarak jauh dari 85.844 tiket telah terjual. Mayoritas tujuan mudik adalah Jakarta, Jember, dan Banyuwangi atau menggunakan kereta api Jayabaya, Gejayana, dan Tawang Alun. Selama masa tersebut, PT KAI Daub Delapan menyiapkan sebanyak lebih dari 500 ribu tiket tempat duduk ke acara jauh dengan berbagai kota tujuan. Sampai dengan saat ini, tiket yang terjual pada masa hutan lebaran itu khususnya keberangkatan di Stasiun Malang sebanyak 32 persen dari jumlah tiket yang kami sediakan atau sudah terpesan sebanyak 27.442 tiket dari total tiket yang kami sediakan keberangkatan di Stasiun Malang sebanyak 85.844 tiket. Di Stasiun Malang, cukup banyak warga yang memilih mudik lebih awal. Beberapa mengaku ingin lebih lama menghabiskan waktu dengan keluarga karena dua kali lebaran sebelumnya adalah rangan mudik karena tingginya kasus COVID-19. Biaran waktu itu, liburannya ini sih lebih lama. Saya nampak 2 bulan di sebelum lebaran karena takutnya lebaran kan nanti agak rame ya. Jadi kita lebih baik sebelumnya daripada nanti habis-habisan tiket. Demi keamanan perjalanan menggunakan transportasi kereta api, sejumlah persyaratan diterapkan pada penumpang kereta api jarak jauh. Yakni penumpang kereta jarak jauh yang telah diboster tidak perlu menunjukkan hasil negatif PCR maupun antigen. Namun bagi penumpang yang baru mendapat dua dosis vaksin, wajib menunjukkan hasil negatif tes usap antigen saat proses boarding. Terima kasih telah menonton!